Untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya dari wilayah perusahaan, PT KRS menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga aktif berkonsultasi dengan tenaga kesehatan serta saat gas COVID-19 di wilayah Kuala Behe. Dalam kepesempatan operasi PPKM Mikro di wilayah Dusun Nyawan, Desa Kuala Behe, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, dan Ramil 12 Air Besar Kodim 1201 Mampawah mendengarkan langsung upaya PT KRS dalam mencegah penelolaan COVID-19 di wilayah perusahaannya. Seluruh karyawan diwajibkan untuk terus aktif menggunakan masker, baik di lingkungan perusahaan maupun saat pulang ke rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan juga hembauan yang harus ditaati karyawan. General Manager PT KRS HIP Agro Joko Lelono mengatakan, langkah perusahaan untuk mentaati aturan pemerintah benar-benar diterapkan karena wabah COVID-19 belum berakhir. Salah satunya dengan meminta bantuan tenaga kesehatan untuk melakukan trekking kepada seluruh karyawan yang dilaksanakan pada selasa 15 Juni 2021. Trekking tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh karyawan karena interaksi karyawan tidak hanya di lingkungan karya, namun juga di lingkungan tempat tinggalnya. Ini baru melaksanakan kegiatan bekerja sama-sama diskes Kabupaten Landak. Kami di perusahaan PT KRS ini dalam rangka pemeriksaan karyawan kami terkait dengan antisipasi penyerbaran COVID-19 ini. Ya, jadi nanti setelah kita lakukan PCR, kemarin sebenarnya ini tindak lanjut yang kedua, mas. Jadi yang pertama itu kan sudah antikin kami, jadi tindak lanjut kedua untuk memastikan kita pakai PCR. Jadi nanti hasilnya kita tetap menjaga protokol kesehatan, jadi kita tetap mengikuti prokes yang berlaku di tempat kita. Jadi supaya karyawan kami diantisipasi tidak bisa terkena penyakit COVID-19 yang sekarang baru merebak. Pada prinsipnya kami sebenarnya mendukung dengan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan tentunya ini. Jangan sampai kita sudah terpapar baru kita ada kegiatan. Jadi kami melakukan tindakan pencegahan, pencegahan terhadap penyakit COVID-19 ini. Jadi tindak lanjutnya nanti kita tetap melakukan ini mas, himbauan sosialisasi kepada karyawan-karyawan kami. Selalu ya terutama kita menjaga, ikutilah prokes. Pakai masker, cuci tangan pakai hand sanitizer, jadi jaga jarak. Jadi itu. Sementara itu di tempat yang sama dan ramil 12 air besar, Kodim 1201 Mampawa, Peltu Lontas Bangun mengapresiasi langkah PT KRS yang aktif berkonsultasi dengan jajarinya dan juga perkopim cam. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.